Lahan di Cagar Alam Gunung Papandayan Garut dan Hutan Lindung Gunung Tilu Kaupaten Bandung beralih fungsi menjadi lahan pertanian ilegal. Menyikapi hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktora Jenderal melakukan operasi simpatik pemulihan ekosistem di Cagar Alam Gunung Tilu dan Cagar Alam Papandayan serta menindak tegas warga yang melakukan aktivitas perkebunan secara ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan operasi simpatik gabungan menyisir sejumlah titik lokasi di Cagar Alam Papandayan Garut dan Hutan Lindung Gunung Tilu Kabupaten Bandung yang dialih fungsikan oleh oknum warga menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung diikuti oleh hampir 100 orang petugas gabungan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka pemulihan ekosistem guna mengembalikan fungsi Cagar Alam dan Hutan Lindung serta mendukung kegiatan revitalisasi Citarum Harum yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kegiatan tersebut digelar di empat titik yang berada di Cagar Alam Papandayan Garut dan Hutan Lindung Gunung Tilu Kabupaten Bandung. Menurut Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa Bali Takiudin dari total 7.000 hektare lahan yang ada di Cagar Alam Papandayan dan Hutan Lindung Gunung Tilu, sebanyak 300 diantaranya beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan ilegal oleh warga. Ini yang selama ini yang terjadi di kawasan Cagar Alam ini adalah aktivitas yang kalau untuk di Papandayan sebagian besar untuk pertanian, jadi perkebunan, jadi menanam pol, sayuran. Ya, jadi kawasan yang seharusnya itu merupakan kawasan hutan seharusnya yang menjadi kawasan lindung untuk catchment area di Das Citaruk, itu yang selanjutnya sudah mengalami negradasi menjadi kegiatan aktivitas ilegal seperti itu, panaman, perkebunan. Dampak yang disebabkan dari alih fungsi lahan tersebut diantaranya yakni bencana banjir dan longsor karena lahan yang diperuntukkan menampung air hujan kini tidak bisa berfungsi. Selain itu ekosistem hutan pun terganggu karena terjamah oleh manusia bahkan keanekaragaman hayati pun berkurang. Rezitya Prasaja, Bandung TV